Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini adalah sebuah panel surya Pada video kali ini Saya akan membahas Proses pembuatan panel surya Prosesnya apa saja Bahannya yang dipakai itu apa Lebih lanjut Simak terus videonya Oke Proses pembuatan panel surya Ada 6 proses Proses yang pertama adalah Pembuatan silikon Seperti kita tahu bahan utama Untuk pembuatan panel surya adalah Silikon Silikon murni diproduksi dari pasir kuarsa Melalui proses peleburan Dan pengurnian yang dipanaskan Sampai 2000 derajat celcius Nah ini dibentuklah Akhirnya terbentuk silikon murni Yang kedua Adalah proses Pemotongan silikon Jadi silikon-silikon yang sudah terbentuk itu dipotong Menjadi sebuah lapisan-lapisan yang diberi nama wafer Yang merupakan lembaran tipis silikon Dengan ketebalan 200 mikrometer Ini namanya wafer Disebut wafer Terus proses yang ketiga adalah Pengolahan wafer Wafer selanjutnya diolah melalui proses kimia Dan proses fisika Seperti membersihkan Oksidasi Biar tidak karatan Terus pemotongan Dan pengendapan Lapisan anti-reflektif Yang selanjutnya proses keempat Adalah proses topping Proses topping dilakukan untuk Menambahkan atom-atom lain ke dalam silikon Yang telah diolah Topping dapat dilakukan pada bagian atas Dan bagian bawah Wafer dengan menggunakan bahan-bahan Seperti boron dan fosfor Proses yang kelima adalah Pemasangan elektroda Jadi harus ada elektrodanya Nanti keluar kutub-kutubnya itu Positif dan negatif Ini menggunakan elektroda Pada bagian atas wafer Elektroda positif Atau anoda Dan pada bagian bawah Bawahnya itu dipasang Yang positif Kutub-kutub negatifnya Atau katoda Jadi seperti macam dioda Dioda itu juga terdiri dari silikon Germaniung Dan lain-lain Bahan pendukung Untuk panel surya juga sama Menggunakan bahan silikon Tapi tambahannya itu Berbeda Sampurannya Itu juga memiliki elektroda-elektroda Dua Satunya anoda Satunya katoda Atau positif Maupun negatif Secara sederhananya Yang selanjutnya Adalah proses ke-6 Adalah proses Pengujian Jadi setelah itu dirakit Itu ada pengujian Nah hasilnya Ketika terjadi Mikrokrek Ada bahan-bahan Ketika Proses-proses 5 proses tadi Sebelum proses yang Ini Proses ke-6 Pengujian Itu ditemukan Jika ditemukan Ada mikrokrek Mikrokrek itu Retakan-retakan kecil Nah itu panel surya Yang seperti itu Disortir Nah sortirannya itu Biasa kita pakai Seperti untuk Ini Panel surya saya tadi Yang buat tok kipas itu Buat kalkulator Buat penerangan jalan Yang kecil Yang kecil-kecil itu Itu Biasanya Panel surya yang sortiran Yang sudah Tidak layak Pakai Yang bagus-bagus Itu digunakan Untuk Pembangun listrik Tenaga surya Sekala besar Maupun sekala Rumah Tegas Oke 6 langkah tadi Yang saya sebutkan Satu persatu Adalah Baru Pembuatan Dari Waffernya Panel surya Yang Dasarnya saja Waffernya saja Sedangkan masih ada Bahan-bahan lain Yang digunakan Sehingga Terbentuk Satu panel surya Yang utuh Selain silikon Bahan-bahan lain Yang digunakan Dalam pembuatan Panel surya Itu antara lain Sedeknya tempat Yang pertama adalah Bahan konduktor Bahan ini digunakan Untuk menghantarkan Arus listrik Yang dihasilkan Oleh sel surya Keluar Menuju Outputnya Bahan konduktor Yang digunakan adalah Aluminium Dan tembaga Nah disini ada Frame-nya 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 panel surya Itu lah Biasanya itu Dari aluminium Yang kedua adalah Bahan isolator Bahan ini Digunakan Untuk mencegah Arus listrik Yang dihasilkan Oleh sel surya Bocor Kelinggungan Sekitarnya Bahan isolator Yang digunakan Biasanya Berupa Lapisan tipis Oksidan Seperti Oksida seng Atau Oksida timah Yang ketiga adalah Bahan pelindung Bahan ini digunakan Untuk melindungi sel surya Dari kerusakan Atau kerusakan Diungguan Ya takutnya Berga kehujanan Penteknya Seperti itu Bahan pelindung Yang sering digunakan Ialah kaca Kadang pakai kaca Kadang dipakai Polikarbonat Bahan plastik Polimer Atau polikarbonat Itu ya inilah DVD DVD itu Bahannya Dari Polikarbonat Atau yang Biasanya digunakan Untuk atap Atap itu Di kanopi Itu biasanya Juga menggunakan Polikarbonat Itu untuk Kelapisan panel Surya Maling atas Menggunakan Polikarbonat Sebagai bahan Pelindung Dari hujan Jika kehujanan Kena air Itu tidak Terjadi Konsleting Yang selanjutnya Adalah kapel Dan konektor Kapel dan konektor Digunakan Untuk menghubungkan Arus yang dihasilkan Dari panel surya Ke otot Yang nanti Menuju ke Solar charge controller Menuju ke inverter Dan lain-lainnya Mungkin ada Yang baru saja Gabung Atau baru saja Lihat channel saya Baru saja Mampir Sebagai informasi Saya juga Sudah memasang Panel surya Total Semuanya 2400 Watt Inverter saya Itu sekitar 2000 Watt Jadi saya Sudah masang Baterainya itu 6 KWH Eh 8 Mohon maaf 8,4 KWH Ini listrik Di rumah saya Sudah Hampir Tidak menggunakan PLN Saya menggunakan PLN itu Ketika Hujan Berturut-turut Atau mendung Berturut-turut Selama 2 hari Baru PLNnya Terpakai Jadi hampir 90% Kebutuhan Listrik saya Di rumah ini Menggunakan Panel surya Oke Setelah Nonton video ini Saya harapkan Para pemirsa Jangan Percaya Dengan Hoak-hoak Pembuatan Panel surya Dari Sidi bekas Panel surya Dari silet Atau panel surya Dari yang lain Ya kalau untuk Sekedar hiburan Atau untuk Prakarya Prakarya Itu yang tidak Masalah Tapi kalau sudah Dijadikan Hoak Menurut saya itu Hoak Dia itu Hasilnya itu Berapa volt Tahu-tahu Di gambarnya Di tunnelnya Itu dihubungkan Dengan perangkat 220 volt Ditulislah 220 volt Itu adalah Hoak yang sangat Terang-terangan Menurut saya itu Yang percaya Yang percaya itu Tidak pernah Nonton Laptop siunyil Mungkin dia terlalu Lelah Tidak pernah Santai Akhirnya Tidak pernah Nonton Laptop siunyil Padahal di laptop siunyil Juga sudah ada Proses pembuatan Panel surya Dari Dari awal Sampai akhir Semuanya juga ada Di youtube Juga ada Semuanya ada Jadi jangan Percaya Dengan huak-huak Yang dibuat Oleh konten Kreator Sekedar Untuk mencari Uang Untuk mencari View Dengan berita-berita Bohongnya Itu saja Kurang dan lebihnya Mohon maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebagai informasi Ini adalah Panel surya Di rumah saya Baterainya 8,4 kWh Ini lagi Dipakai Buat ngecas Sepeda listrik Ini saya ngecas Sepeda listrik Menggunakan listrik Dari panel surya Punya saya Ini di atap Ada Panel surya 2400 Wattik Ini seluruh Penggunaan Rumah saya Itu 9% Sudah menggunakan 90% Sudah menggunakan PLPS Atau panel surya Ini saya matikan Saya matikan MCB Lampu tetap Menyala Ini menggunakan Listrik panel surya PLR Sudah hampir Bisa terpakai Kecuali Pas Mendung Mendung Atau hujan Berkurut-kurut Selama 2 hari Jadi saya Ngomong Ini sudah Berdasarkan Saya sudah Memasang Saya punya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih